Perjuangan Mutia untuk sembuh dari jeratan sihir Mahabah dan sihir ini begitu panjang. Ia telah lebih dari satu tahun menjalani terapi rupiah seraiyah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Satu demi satu jin dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Namun karena kondisi sikis yang sangat lemah, jin kembali mengambil kendali atas seraganya. Kondisi fisiknya menjadi sangat lemah. Begitu mendengar lantunan ayat suci, tiba-tiba ia pingsan. Jadi ada beberapa kasus nanti ketika di luar sana mengalami hal demikian, kita harus wajib waspada. Apakah rasa cinta yang berlebih, pengen ketemu orang yang tidak kita kenal sebelumnya bahkan, atau yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa kangennya, luar biasa pengen ketemu. Sehingga pada saat kita mau ketemu, tengah malam pun dia pengennya keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa khazanah rukyah. Sihir merupakan permainan setan. Dan barang siapa yang lebih dekat dengan setan, maka akan dijauhkan dari cahaya Allah Ta'ala. Maka semoga kita semua senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179 Masalah percintaan antar manusia tak pernah habis tertelan waktu. Dengan semakin berkembangnya zaman, nafsu syahwat semakin meraja lela melalui tontonan maupun media. Seringkali seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu. Begitu pula sebaliknya. Dalam urusan percintaan inilah, manusia seringkali dibutakan oleh hawa nafsu. Sehingga menghalalkan segala cara untuk merebut hati seseorang yang dicintainya. Salah satu jalan pintas yang ditempuh adalah dengan pergi ke tukang sihir. Lalu mereka menyampaikan keinginannya. Meski sesungguhnya meminta pertolongan kepada dukun atau tukang sihir jelas-jelas merusak akidah. Dan menjerumuskan umat manusia pada kesyirikan. Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya, jampi-jampi, jimat penangkal, dan guna-guna adalah kemusyirikan. Hadith Riwayat Ahmad Sihir Mahabbah atau yang biasa dikenal dengan sebutan pelet digunakan untuk membuat seseorang mencintai dan bertekuk lutut pada yang mengirimkan sihir ini. Baik melalui amalan tertentu atau dengan bantuan dukun. Keduanya sama-sama melibatkan campur tangan jin.